Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Dr. Sofin, saya akan buka dulu Baik, Bapak Ibu kita lagi saat ini mencoba untuk berbagi tentang bagaimana kuasa dalam kehamilan Apakah membahayakan atau enggak? Nah sebelum membahas itu, saya akan menyampaikan dulu bahwa Sebenarnya pada Ibu hamil dan menyusui, itu mempunyai ruksoh atau keringanan Untuk boleh tidak berpuasa, cukup membayar fidya dan tidak mengkotor atau tidak membayar dengan puasanya lagi Seperti dalam hadis Riwat Ahmad, itu bunyinya demikian Sesungguhnya Allah memberikan keringanan bagi musafir berpuasa dan sholat Dan bagi wanita hamil dan menyusui berpuasa Jadi artinya, boleh Ibu hamil tidak berpuasa, cukup membahar fidya dan tidak mengkotor Nilainya sama persis dengan yang berpuasa Karena yang dipakai adalah, yang dinilai adalah ketakwaan, bukan kuat-kuatannya Nah lalu bagaimana yang ingin puasa, bahaya enggak? Nah kita harus tahu bahwa, apa sih yang dibutuhkan pada Ibu hamil dan bayinya ini adalah kalori Jadi intinya nutrisi, kalau terpenuhi cukup, insya Allah aman Nah dalam berpuasa, itu kuncinya itu adalah pembagian waktu makan Yang tadinya dalam 24 jam kalori yang dibutuhkan itu bisa pagi, siang, sore Sekarang dibagi menjadi sahur dan berbuka Jadi alokasi waktu untuk makan ini, yang paling penting adalah pembagian kalori Lalu berapa sih kalori yang dibutuhkan? Ya rata-rata sih 2000 kalori, itu kuncinya Semakin besar usia kamilan, semakin tua usia kamilan Itu membutuhkan kalori paling tidak 200 kalori lebih besar Jadi paling enggak 2000 sampai 2200 kalori Begitu juga pada menyusui, ya sekitar 2200 kalori Karena Ibu menyusui itu mempunyai kalori yang harus lebih banyak dari saat hamil Nah karena itu, kalau memang ingin tetap berpuasa, cukupilah kalori ini Terutama dari protein dan sebagainya Jadi masukin aja pada saat sahur itu, makannya karbohidratnya berapa, protein berapa Nah ya tentunya yang kalori yang sulit untuk dibakar, ya itu jangan kalori dengan karbohidrat sederhana Kalau makin banyak makan karbohidrat sederhana, nasinya kebanyakan Itu kalorinya tercapai, tapi mudah dibakar, siang, abis, sore lapar Jadi makanlah yang protein tinggi, karbohidratnya juga kompleks, misalnya seperti itu Jadi jangan terlalu pakai yang terlalu sederhana karbohidratnya Begitu juga pada saat berbuka, kan ada istilah tuh, berbukalah dengan yang manis-manis Itu kalau karbohidrat sederhana, itu mungkin saat itu langsung seger Tapi dalam waktu yang dekat, ya hilang lagi Jadi sebenarnya mitos ini kurang pas, ya Ya benar sih dengan manis, Rasulullah dulu, bukannya dengan manis memang Tapi manisnya manis kurma Nah kurma itu karbohidratnya beda dengan gula yang biasa, ya Jadi karbohidrat lebih kompleks, dia lebih sulit untuk dibakar Jadi kalorinya itu lumayan bisa terpakai dalam jangka waktunya cukup panjang Terutama protein Nah, jadi tipsnya, kalau bapak ibu ingin tetap puasa, maaf Kalau ibu ingin puasa dalam kondisi hamil, silahkan, tapi jangan membebani bayinya Kalau bayi ini, ya kita ngomong zaman sekarang ya bu, ini lagi in era begini Seandainya bayi ini lapar, dia bisa pesan Nah, beda mungkin dia, ya karena nggak bisa Jadi harus diikuti dari makanan yang ibu asup sendiri 2000-200 kalori dalam 24 jam, bagi antara waktu buka dan salur Silahkan dibagi-bagi sendiri caranya bagaimana yang nyaman, yang paling penting jangan sampai kekenyangan, tapi kalorinya cukup Pilihlah kalori-kalori yang baik, protein tinggi, jangan terlalu banyak karbohidrat sederhana, pilih karbohidrat yang agak kompleks, ya lalu protein, ya lemaknya juga ada cukup dan mineral dan vitamin Nah, intinya kalau ibu bisa jaga nutrisi ini dengan baik, insya Allah bayi juga akan tidak ada masalah Tapi kalau nutrisinya memang kurang, tidak bisa, jadi makan nggak mau, ini males, buka udah kenyang, jadi kalorinya sangat kurang Nah, itu akan menjadi masalah kalau ibu mempunyai misalnya cadangan kalori yang kurang Kesimpulannya, puasa pada ibu hamil, ada keringanan, boleh tidak berpuasa, cukup bervidya, tidak mengkotok Nilainya sama dengan yang berpuasa Tapi kalau mau berpuasa, silahkan cukupi kalori 2000-2200 kalori, bagi antara waktu buka dan salur dengan baik Semoga ini bermanfaat yang sedikit ini, insya Allah kita akan ketemu lagi Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!